bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohmanirrohim kita bisa berkesempatan berjumpa kembali pada channel ini kawan-kawanku baiklah kawan-kawanku pada kesempatan kali ini kita akan sharing informasi dan belajar bersama-sama perihal mengenal berbagai fungsi dan kegunaan dari panel indikator pada sepeda motor baiklah kawan-kawanku dan yang sedang kita pergunakan untuk sampel atau contoh ini adalah motor Honda Supra X 125 tahun 2009 pada area panel indikator di motor ini tentunya kita bisa menjumpai bagian area speedometer seperti ini speedometer adalah alat untuk mengukur kecepatan pada kendaraan bermotor dan secara umum untuk satuan pada speedometer adalah kilometer per jam dan biasanya pada area speedometer kita akan melihat tulisan km per h seperti ini km adalah singkatan dari kata kilometer sedangkan h ini singkatan dari kata hor hor berasal dari kata bahasa inggris yang berarti jam jadi dapat disimpulkan bahwasannya satuan pada speedometer ini adalah kilometer per jam dilihat dari segi tampilan variasi model pada speedometer secara umumnya terdapat dua macam varian model variasi ada speedometer dengan varian model tampilan jarum seperti ini maupun juga ada speedometer dengan varian model angka digital seperti ini dan selanjutnya ini adalah panel indikator BBM dan sedikit sharing informasi tambahan biasanya pada panel indikator pada kendaraan bermotor entah itu di mobil maupun di sepeda motor biasanya akan tertera tulisan huruf E dan huruf F seperti ini huruf E ini artinya adalah emergency kata emergency berasal dari bahasa inggris yang memiliki arti darurat sehingga jika seumpama panel indikator BBM pada kendaraan bermotor sudah mendekati huruf E maka segeralah melakukan pengisian BBM untuk menganstisipasi dan untuk berjaga-jaga supaya kendaraan bermotor kita tidak kehabisan BBM dan sedangkan huruf F ini artinya adalah full kata full berasal dari bahasa inggris yang memiliki arti penuh jadi ketika panel indikator BBM pada kendaraan bermotor kita jika strip indikator BBMnya sudah menyentuh huruf F ini berarti menandakan bahwasannya tangki bensinnya sudah terisi penuh oleh BBM dan selanjutnya ini adalah indikator angka jarak tempuh kilometer pada sepeda motor ini dan sebagai catatan bahwasannya satuan jarak tempuh yang digunakan adalah satuan kilometer jadi jarak tempuh yang telah ditempuh oleh sepeda motor ini adalah 91.452,1 kilometer dan kemudian pada area gear position ini terdapat 4 angka indikator seperti ini dan 4 angka indikator ini adalah angka indikator perpindahan gigi perseneling untuk motor yang sedang kita pergunakan untuk sampel ini adalah motor Honda Supra X125 tahun 2009 yang memiliki 4 gigi perseneling ketika motor dalam posisi gigi perseneling 1 maka indikator angka 1 akan menyala seperti ini jika motor dalam posisi gigi perseneling 2 maka indikator angka 2 juga akan menyala seperti ini dan begitu pun juga ketika motor dalam posisi gigi perseneling 3 maupun gigi perseneling 4 maka angka indikatornya pun juga akan menyala sesuai dengan posisi gigi perseneling pada motor ini dan selanjutnya indikator huruf N yang menyala dengan warna hijau seperti ini adalah indikator bahwasannya motor sedang dalam posisi netral dan kemudian indikator arah panah ke arah kanan dan ke arah kiri ini adalah indikator untuk lampu rating atau lampu sein jika indikator arah panah ke kanan menyala berketip-ketip seperti ini menandakan bahwasannya lampu sein atau lampu rating sebelah sisi kanan pada motor ini sedang dalam kondisi menyala dan begitu pun juga dengan sebaliknya jika indikator arah panah ke kiri menyala berketip-ketip seperti ini menandakan bahwasannya lampu sein atau lampu rating sebelah sisi kiri pada motor ini sedang dalam kondisi menyala dan selanjutnya indikator yang terakhir adalah indikator dengan gambar simbol lampu seperti ini Jika indikator ini menyala dengan warna cahaya biru seperti ini menandakan bahwasannya lampu depan utama pada motor ini sedang dalam kondisi menyala dengan mode lampu jarak jauh Baiklah kawan-kawanku, demikianlah sedikit sharing informasi ini yang bisa kami sampaikan dan semoga bisa menambah referensi wawasan dan bermanfaat Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali